Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kita lagi mau masang gas tapi sering kali kita dipusingkan dengan gas LPG atau regulator yang selalu bocor ini padahal sudah dikasih tambahan dengan pengait atau penguat agar tidak bocor tapi nyatanya regulator ini tetap bocor kita akan mencoba, kita akan buat trik agar regulator ini aman tanpa ada kebocoran saat kita mengganti gas caranya bagaimana sahabat youtube? caranya sangat mudah, sangat sederhana dan juga menggunakan alat yang sangat sederhana selengkapnya simak di Puji Puji Channel oke sahabat youtube kita akan langsung saja tanpa lama-lama ini kita lepas di karena ini walaupun sudah kita tekan pakai alat tambahan seperti ini itu untuk gas tetap bocor jadi ini kita akan lepas semuanya ini kita akan memberikan solusi bagaimana cara agar regulator anti bocor ada seal dan kita akan buang seal ini karena setiap kali kita membeli gas untuk seal biasanya kita simpan dan disini juga sudah ada banyak ini seal-seal karena ada dikumpulkan tidak semua seal yang kita pakai menjadikan bocor pada regulator kita itu mampet dan ini kita akan menggunakan cara ampuh untuk mengatasi kebocoran pada regulator sahabat youtube regulator ini kita akan pakai tanpa menggunakan seal yang ada di tabung LPG namun kita akan menggunakan seal pakai sandal bekas seperti ini sahabat youtube ini ada sandal bekas yang akan kita gunakan menjadi seal yang anti bocor caranya seperti apa ini untuk sahabat youtube disini kita akan memakai seal ini tidak pada gas LPG kita akan buat pakai sandal lalu kita masukkan ke bagian regulatornya sahabat youtube yaitu di bagian dalam sini sahabat youtube nanti kita akan lubangi kita akan buat sandal ini biar bisa masuk ke regulator seperti ini kita ukur kita rapikan menggunakan gunting bisa untuk mempermudah kita menggunakan lubang yang ada pada sandal tapi ketika mungkin sahabat youtube mencoba dan lubangnya sudah tidak bisa digunakan kita bisa membuat lubang baru bisa menggunakan solder ataupun alat yang lainnya disini kita menggunakan lubang bekas sendal yang tadi sudah ada kita rapikan kita sesuaikan dengan ukuran pada regulator maaf jika untuk gambar ini memang banyak peralatan-peralatan dapur karena memang kita langsung praktek di dapur ini sahabat youtube jadi tanpa rekayasa begitu kita memasang gas LPG ada kebocoran langsung terlintas untuk cara seperti ini jadi kita langsung ini tanpa rekayasa oke sahabat youtube ini seal sudah kita buat ini sudah jadi ini bukan seal yang masuk ke LPG tapi ini masuk ke regulator yang ini masuk ke LPG tapi sering banget terjadi kebocoran caranya kita masukkan ke sini ini untuk ketebalan itu sekitar setengah senti ketebalan dari seal yang ini caranya kita masukkan ke sini sahabat youtube seperti ini masukkan seperti ini lalu kita tekan sampai sampai ke ujung lubang dari regulator ini ini sudah masuk ya cara ini ini akan menutup bagian luar dari LPG ini akan menutup bagian luar pada LPG yang ini kalau seal yang ini seal bawaan itu akan menutup dari regulator tapi bagian dalam jadi ini kurang sempurna maka kita gunakan cara ini yang akan menutup pada bagian LPG bagian luar yang sini oke sahabat youtube akan kita coba kita coba sahabat youtube ini tidak menggunakan seal tidak menggunakan seal ini seal yang biasanya kita pakai seal merah yang warna merah seperti ini ini tanpa seal kita akan buktikan kalau ini tanpa menggunakan seal kita lepas dulu ini sahabat youtube ini tidak menggunakan seal ini sahabat youtube karena ini sudah pakai seal yang barusan kita buat lalu kita akan coba menyalakan kompornya kita pasang kembali untuk regulator ya sudah terpasang kita akan coba menyalakan untuk kompornya oke mantap ini sahabat youtube cara ini akan terhindar dari kebocoran terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati